Salam jumpa dengan saya Kasusi Arsyanti dalam kursi kita tentang makna bahasa Indonesia for SBM PTN Pada kesempatan ini saya akan membahas mengenai hubungan makna dalam bahasa Indonesia Dan saya berharap apa yang saya sampaikan dapat membantu kalian dalam mengerjakan soal-soal SBM PTN Bahasa Indonesia nanti Dan jangan lupa untuk memfollow saya atau memberikan feedback tentang saya melalui anacademy.com.user.rusi.arsyanti Ada pun lesson description kita adalah kita akan membahas mengenai definisi dan contoh sinonim, antonim, dan polisemi Serta apa yang dimaksud dengan hiponim dan hipernim, homophone, dan juga homograf Baiklah, yang pertama kita akan berbicara mengenai sinonim Sinonim adalah kata yang memiliki arti yang sama Sebagai contoh, sadar sama dengan siuman Datang sama dengan tiba Dan sama juga dengan sampai Yang kedua adalah antonim Atau yang kita biasa kenal dengan lawan kata Antonim dapat dibedakan menjadi lima Yaitu yang pertama adalah A. Antonim kembar Contoh, Dewa Dewi B. Antonim gradual Sebagai contoh, tua Lawan kartanya muda Panjang Lawan kartanya adalah pendek C. Antonim relasional Pada antonim relasional Jadi, ada hubungan Di antara lawan kartanya tersebut Sebagai contoh, penjual dengan pembeli Guru dengan murid D. Antonim majemuk Sebagai contoh, emas dan perak Gelang dan kalung Dan yang E adalah antonim hirarkis Jadi, ada hubungan dari atas ke bawah Sebagai contoh, general adalah atasannya Dan kopral adalah bawahannya Yang ketiga adalah polisemi Polisemi adalah suatu kata yang memiliki makna ganda Namun demikian, di antara makna tersebut Masih terdapat hubungan makna Sebagai contoh, kata anak Dapat memiliki makna ganda sebagai berikut Yang pertama, anak sebagai keturunan Anak saya tinggal di Bogor Kemudian, contoh yang kedua Anak, maaf, maksud saya Mereka anak buahku Dalam kalimat ini Anak buah, yaitu adalah bawahan Dan contoh yang ketiga Hati-hati Anak tangga itu rapuh Anak tangga, yaitu bagian tangga yang diinjak Jadi, dapat kita lihat Bagaimana kata anak bisa memiliki tiga arti yang berbeda Yaitu, anak sebagai keturunan Kemudian, berubah menjadi anak buah Atau bawahan Dan juga menjadi anak tangga Atau bagian tangga yang diinjak Dan inilah Sebagai salah satu contoh dari polisemi Contoh yang lain adalah kepala Kepala bisa sebagai bagian dari anggota tubuh Namun, bisa juga mengalami perubahan Sebagai kepala rumah tangga Kemudian, kepala sekolah Atau kepala surat Yang keempat adalah Hiponim dan hipernim Hiponim adalah kata atau frase yang terdapat Di dalam cakupan hipernim Cakupan dari hiponim dapat dikatakan Lebih sempit dan objektif Sebagai contoh Hipernim adalah buah Dan hiponimnya adalah bagian dari buah Atau jenis-jenis buah Sebagai contoh Apel, jeruk, dan semangka Yang kelima adalah homonim Homonim yaitu adalah kata-kata Yang memiliki kesamaan Ejaan dan bunyi Namun, berbeda artinya Contoh, malang sebagai nama kota Namun, malang bisa juga menjadi Artinya nasib Yaitu nasib yang kurang beruntung Contoh yang lain yaitu adalah Bulan sebagai waktu Dan bulan sebagai satelit bumi Yang keenam, homofon Yang keenam, homofon Yaitu kata-kata yang memiliki bunyi yang sama Tetapi ejaan dan artinya berbeda Sebagai contoh Rock Rock ini memiliki kesamaan bunyi Namun, dapat kita lihat Tiap-tiap kata dari rock ini Bisa berbeda Yaitu rock R-O-C-K sebagai jenis musik Dan rock R-O-K sebagai Jenis pakaian yang biasa dipakai oleh wanita Kemudian, kata yang berikut Yaitu adalah Bank Bank bisa memiliki dua arti yang berbeda Yaitu bank sebagai kakak Atau bank sebagai tempat menyimpan uang Dimana bank sebagai kakak B-A-N-G Dan bank tempat menyimpan uang adalah B-A-N-K Dan ini adalah yang dinamakan dengan homofon Yang ketujuh, yaitu adalah homograf Homograf, yaitu adalah kata-kata yang memiliki tulisan sama Tetapi bunyi dan artinya berbeda Sebagai contoh Tahu Tahu bisa memiliki dua arti yang berbeda Meskipun tulisannya sama persis Bisa kalian lihat di sini Tahu bisa berarti mengetahui Atau tahu bisa berarti makanan dari kedelai Kemudian, contoh yang lain adalah serang Serang bisa berarti kota di Banten Atau serang bisa berarti menyerang Baiklah adik-adik Demikian yang kakak sampaikan melalui hubungan makna dalam bahasa Indonesia di kesempatan ini Semoga apa yang kakak sampaikan akan membantu kalian di dalam ujian SBM PTN Bahasa Indonesia Dan sukses selalu ya Selamat menikmati